musik makanya proses dialog kure ini dan mengadetasi dari karya kreatif yang pemenang karya kreatif menjadi sebuah film bukan proses yang sangat tertentu kita sama bekerja sama dengan si author yang melihat informasi tapi mereka masih ada di pola piramak yang pastinya berakal dari pemindahan pop keluarga dan regional tidak hanya urus pak karya narasi tentang tulisan artikisme, karena memang ada yang ngasih lagu ada yang ngasih bahkan ada yang ngasih film, ada yang ngasih istri lembaga yang harusnya mengajarkan menghargai mengajarkan perbedaan itu ternyata mereka gak dapet entah siapa yang menakutin mereka perempuan yang gak beratap aurat itu pasti nakal perempuan yang gak merawat itu itu hotel ada kayak lo masih mudah udah cara pikirnya kayak gitu banyak banget misalnya mereka masih salah meskipun itu konteksnya dia salah tapi misalnya cerita unik itu timbul dan spesifik itu Indonesia dari saya tidak tahu mamaku adalah bekerja seks dan mamaku kalau lawanku itu kayak simple dan ngena banget aku pikir anda bisa dapet kalau mereka kerja apa di A.I.I.I.I.G.B.T. tadi segala lain oke gak salah yang kita selamatkan yang lainnya gak selamat yang lainnya gak selamat iya entry 20 itu yang terbaik ya kita kan nanti kemarin aku bilang masing-masing pasangan itu akan menentukan empat terbaik tapi kemarin ternyata enggak aku nanya apakah boleh empat terbaik harus lima banyak banget karya nulis ketika terbiak masa HIV langsung bunuh di retreat tapi tragis banget dan aku enggak tahu kenapa pemuda zaman sekarang selain di retreat juga sangat negatif gak mudah lu keluar dari karena kerasan kayak gitu baik dalam isi refugee maupun negatif sehingga bisa menjadi bahan evaluasi juga bukan hanya bagi dialog muda tapi juga bagi pemerintah jadi sebagai sarana para pemuda untuk bisa mengekspresikan suaranya mereka untuk bisa memberitahukan keadaan yang sebenarnya yang ada di masyarakat satu hal yang negatif kata orang itu bisa jadi ribuan yang beranggapan sama beranggapan yang negatif salah supporting dari keluarga masalah informasinya masalah itu udah complicated mereka sudah memahami resikonya gitu itu yang bikin gue apa ya bilang bahwa ya itu menakjubkan ide-ide dari mereka menakjubkan tentang LGBT tentang pisah lesbian selalu ya ada kekerasan stigma inilah itulah tapi yang gue suka dari sini dia membuat itu seperti ringan bahwa lesbian itu bukan hal yang tabu gagalnya remaja-remaja tersebut menyampaikan fakta tersebut sehingga ini menandakan kecenderungan bahwa pemerintah itu negara belum mampu menghadirkan sebuah pendidikan yang komprehensif terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi yang padahal itu merupakan hak-hak remaja-remaja Indonesia tapi ada juga ya beberapa isu HIV AIDS yang muncul penuh semangat dimana orang dengan HIV AIDS juga kemudian bisa long life ada terapi antirato viral yang kemudian diponsumsi dan perencanaan pengobatan serta munculnya cerita-cerita tentang dukungan serta support buat orang dengan HIV AIDS satu dan kita juga harapkan nanti teman-teman di sekolah di sekolah di sekolah kebijakan plus anggaran dan nanti memantau juga kalau memang muda ada supaya ada pendidikan di sekolah kalau bisa di dialog muda ini kita tekukan banyak tulisan-tulisan yang sangat menarik baik itu yang positif maupun yang negatif terhadap seksualitas itu dari anak-anak muda dari daerah-daerah Indonesia boleh dibilang dia bukan orang-orang besar jadi kita harus juga apa ya bisa bisa menintervensi lemah aja di sebagian sosial cepat tapi lu juga suka karya luar gua ya lu juga suka reka juga 5 live gila sehari bisa akan jumpa ke